previously on Mad Max Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Tegugusto bagaimana kabarnya teman-teman semua saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya dan bagaimana dengan alur cerita cold skin mudah-mudahan bisa bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada di video kali ini kita akan kembali melanjutkan petualangan Max, tapi saya sangat menyarankan teman-teman untuk lebih dulu menonton seri-seri Mad Max sebelumnya sudah saya buatkan rekapannya dan linknya ada di pojok kanan atas baik daripada berlama-lama inilah dia Mad Max Fury Road film dimulai dengan menampilkan sebuah penjelasan dimana manusia saling membunuh hanya untuk memperebutkan bahan bakar seperti yang kita ketahui di beberapa film Mad Max sebelumnya bahwa kelangkaan minyak, makanan dan air memicu terjadinya perang nuklir radiasi membuat daratan dipenuhi dengan asam sehingga membuat tanaman mati dan tubuh manusia dipenuhi dengan racun beberapa peradaban baru bermunculan, namun tidak sedikit dari mereka dipimpin oleh orang-orang jahat Max menyadari bahwa hidupnya selama ini adalah sebuah pelarian melarikan diri dari kehidupan dan juga kematian berlari karena diburu oleh pemakan bangkai dan dihantui oleh bayangan orang-orang yang tidak bisa diselamatkan, sehingga dia memutuskan untuk hidup di Westland hanya dengan satu naluri, yaitu bertahan hidup suatu hari Max ditangkap oleh pasukan Warboys dia dibawa ke sebuah tempat bernama Citadel kebanyakan dari Warboys menderita penyakit seperti kanker dan linfoma oleh karena itu mereka menangkap para penjelajah Westland seperti Max untuk dijadikan pendonor Citadel dipimpin oleh seorang pria tua yang disebut dengan Immortan Joe bagi Warboys dan juga warga Citadel Joe adalah seorang dewa atau juru selamat hanya Joe yang bisa membawa mereka semua ke dalam surga atau Valhalla selain itu Joe dipuja-puja karena bisa memberikan air kepada rakyatnya di hari itu dia mengirim truk atau disebut dengan Warwick dengan tujuan mengangkut bahan bakar dan senjata dari Gaston dan juga The Bullet Farm kelompok itu akan dipimpin oleh tangan kanan Joe seorang wanita tangguh bernama Furiosa tak lama setelah perjalanan dimulai tiba-tiba saja Furiosa mengubah jalurnya menuju ke arah timur Joe yang merasa curiga langsung memeriksa bunker dan mendapatkan informasi dari Lady Jean bahwa ternyata para istrinya sudah dibawa kabur oleh Furiosa hal itu membuat Joe marah besar bersama salah satu anaknya yaitu Rictus dia mengerahkan seluruh Warboys untuk mengejar sang kaisar Furiosa sementara itu Furiosa diserang oleh kelompok Buzzard yang mengincar bensin pada Warwick namun kelompok itu bukan tandingan para Warboys sehingga dengan mudah mereka mengalahkannya tak lama kemudian Joe bersama pasukannya pun terlihat sedang mengejar mereka merasa kesal dengan seluruh pertanyaan Warboy akhirnya Furiosa mengakui pengkhianatannya dan menghajar Warboy itu salah satu Warboys bernama Naxx berhasil menyusul Warwick karena dia masih membutuhkan transfusi darah maka dia membawa kantong darahnya yaitu Max ikut bersamanya dalam pengejaran menaklukkan Furiosa bukanlah hal yang mudah apalagi wanita tangguh itu mahir dalam mengendarai Warwick sebuah mobil besar dengan 2000 HP serta dilengkapi dengan NOS tanpa disadari ternyata mereka menuju ke arah badai pasir yang sangat dahsyat disini Furiosa terus melaju dengan beberapa Warboys yang berusaha membunuhnya sementara itu Max memanfaatkan kelengahan slit dan berhasil menendangnya dari mobil beberapa mobil yang mengejar Furiosa terlihat hancur terbawa angin namun Naxx malah makin bersemangat dia memenuhi ruang kemudi dengan bahan bakar dan berencana menjadikan mobilnya sebagai bom menyadari hal itu Max yang tidak mau mati konyol langsung berusaha untuk menghentikan Naxx akhirnya mobil Naxx ditabrak oleh Warwick sehingga flare stick yang digenggamnya terlepas setelah badai pasir reda Max pun bangkit dan berusaha membebaskan diri tiba-tiba di kejauhan dia melihat Warwick yang sedang berhenti karena tidak bisa memutuskan ikatan rantai Max terpaksa membawa Warboys itu di pundaknya saat Furiosa dan beberapa wanita sedang lengah dia langsung mengancam mereka dengan sebuah shotgun untuk mendapatkan air kemudian Max meminta agar rantainya dipotong menyadari kelemahan Max Furiosa langsung menerjangnya sangat mengejutkan ternyata selain mahir dalam mengemudi dan menggunakan senjata Furiosa juga sangat tangguh dalam pertarungan tangan kosong Max kesulitan menghadapi Furiosa dengan rantai yang masih membelenggunya beruntung Naxx tersadar dan langsung membantu hingga akhirnya Max berhasil melumpuhkan Furiosa karena Warwick menggunakan kode rahasia yang hanya diketahui oleh Furiosa akhirnya Max terpaksa mengajak wanita itu berserta istri-istri Joe mereka adalah Splendid Capable Toss The Deck dan Fragile Furiosa melihat bahwa ada pasukan lain yang sedang menuju ke arah mereka yaitu kaum Gastown yang dipimpin oleh The People Eater rekannya Joe rencana awalnya Furiosa dikirim untuk bertransaksi dengan mereka namun sepertinya Eater sudah menerima kabar dari Joe dan pastinya mereka akan datang untuk merebut kembali istri-istri Joe karena ada sesuatu yang menghambat laju Warwick maka Max pun memutuskan untuk memeriksanya setelah ditinggalkan Max tiba-tiba saja Naxx muncul di tengah-tengah mereka dan mencoba membunuh Furiosa namun berkat para istri Joe Warboy itu berhasil dihentikan dan dikeluarkan dari Warwick kini mereka kedatangan musuh baru yaitu The Bullet Farmer yang juga merupakan sekutujuh maka dari itu Max membiarkan Furiosa memimpin perjalanan karena Furiosa telah menyepakati sesuatu dengan kelompok yang menguasai lembah di depan mereka tetapi sebelum itu Furiosa meminta Max untuk mengendarai Rick jika sesuatu terjadi padanya kesepakatannya adalah geng motor akan mendapatkan 3000 liter bahan bakar sebagai gantinya Furiosa meminta bantuan untuk memblokir jalan dengan meledakan tebing namun kesepakatan itu gagal karena pasukan Joe sudah sangat dekat ditambah lagi para geng motor mengincar para istri setelah mengetahui Furiosa membawanya di dalam Warwick sesuai rencana setelah mendengarkan teriakan Furiosa Max langsung membawa Rick pergi dari sana para geng motor pun menjatuhkan batu-batu untuk memblokade jalan namun hal itu bukanlah penghalang bagi Joe untuk merebut kembali istri-istrinya dengan menggunakan mobilnya yang beroda besar Joe berhasil melewati runtuhan batu itu aksi kejar-kejaran pun terjadi antara kelompok Furiosa dan geng motor hingga membuat Warwick terbakar satu persatu para geng motor berhasil dijatuhkan oleh Max dan Furiosa tapi kini mereka harus menghadapi Joe dengan segala amarahnya ketika Joe mencoba menembak Furiosa Splendid menampakkan diri yang membuat Joe mengurungkan niatnya karena saat ini Splendid sedang mengandung Nux mengajukan diri untuk melompat ke Warwick karena dia mengetahui pintu rahasia untuk masuk ke ruang kemudi sangat disayangkan Nux malah terjatuh sehingga Joe harus mencari cara lain akhirnya Rictus berhasil menembakkan tombaknya ke setir mobil hingga membuat Max kewalahan beruntung Splendid memberanikan diri untuk memotong rantai itu dan membuat Warwick menghindari batu yang ada di depan mereka namun sangat disayangkan Splendid tergelincir dan jatuh sehingga secara tidak sengaja tubuhnya terlindas oleh mobil Joe kelompok Furiosa kembali melanjutkan perjalanan menuju Green Place dimana Many Mothers berkumpul kesedihan melanda para istri karena mereka kehilangan sahabatnya yaitu Splendid Furiosa memutuskan untuk memeriksa bagian-bagian Rick yang bermasalah sedangkan Capable akan mengawasi tanker pada malam harinya kelompok Max memasuki daratan lompur yang licin merasa pelarian mereka mulai menghadapi hambatan Max memasang beberapa ranjau untuk memperlambat kejaran Joe sementara itu Joe sendiri mendapatkan kabar bahwa bayi Splendid masih hidup mendengar hal itu Joe langsung memerintahkan untuk melakukan operasi sesar dan untuk pertama kalinya telah lahir seorang bayi laki-laki dalam keadaan sempurna namun sangat disayangkan beberapa saat kemudian bayi itu mati menyusul ibunya The Bullet Farm memutuskan untuk kembali mengejar Furiosa karena tidak sabar untuk membunuhnya Max yang melihat hal itu mencoba untuk menghentikan The Bullet Farm dengan beberapa tembakan namun karena gagal Furiosa menggantikannya menembak pria itu hingga mengenai lampu depan mobilnya pecahan lampu itu berhasil melukai mata The Bullet Farm hingga membuatnya semakin marah akhirnya Max memberikan kendali worry kepada Nux yang kini berada di pihak mereka dan pergi membunuh The Bullet Farm dengan tangannya sendiri lalu tak lama kemudian terjadi ledakan besar di lokasi The Bullet Farm dan Max kembali dengan sebuah setir mobil serta beberapa senjata hasil rampasan keesokan paginya mereka menemukan seorang wanita yang berada di ketinggian merasa telah mengenal gaya jebakan tersebut Furiosa memutuskan untuk menghampiri wanita itu dan menjelaskan bahwa dulunya dia berasal dari Green Place lalu muncul beberapa anggota geng motor terdiri dari wanita-wanita tua yang disebut dengan The Many Mothers mereka menjelaskan bahwa Green Place sudah tidak ada lagi dan jika memang tempat itu masih ada pastinya mereka sudah melewatinya kini tempat itu sudah menjadi pasir lumpur hujan asam yang melanda wilayah itu membuat tanaman-tanaman mati Furiosa sangat terpukul mendengar kampung halamannya telah hancur kini tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk melarikan diri setelah berdiskusi akhirnya Furiosa memutuskan untuk pergi melanjutkan perjalanan selama 160 hari ke arah timur dengan menggunakan motor tujuan mereka menemukan tempat baru sekaligus menjauh dari wilayah kekuasaan Joe namun Max merasa bersalah jika tidak membantu kelompok Furiosa bayangan orang-orang yang gagal diselamatkan Max terus menghantuinya oleh karena itu Max mengejar Furiosa dan menjelaskan rencananya menurut Max jika melanjutkan perjalanan mereka tidak akan menemukan apa-apa selain garam rumah mereka adalah citadel dimana terdapat sumber air untuk membangun kehidupan baru yang lebih baik dan Max akan membantu mereka untuk mewujudkan hal itu sementara itu di tempat lain Joe yang sedang berduka atas kematian salah satu istri dan anaknya melihat kelompok Warwick melintas di depan mereka Joe menyadari bahwa Furiosa berencana mengambil Ali Citadel yang saat ini tanpa penjagaan aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi Warboys menggunakan pursuit spesial yang telah dimodifikasi untuk mengejar Warwick karena terlalu dipaksakan akhirnya salah satu mesin Warwick mengalami kerusakan sehingga kecepatan mereka pun menurun ditambah lagi Warboys menembakkan jangkar untuk memperlambat kendaraan Furiosa serangan pun semakin brutal dengan alat bantu tiang-tiang pada kendaraan perang Warboys berhasil menjerat layar Furiosa dan menculik istri-istri Joe keadaan semakin kacau saat Max terjatuh beruntung Furiosa berhasil menangkapnya namun hal itu membuatnya lengah hingga tidak menyadari seorang Warboys berhasil masuk dan menusuk Furiosa akhirnya dengan bantuan Nux Max melompat ke mobil People Eater dan berhasil mengambil alih kemudi karena memiliki tubuh yang berat Eater tidak terlalu mahir dalam bertarung sehingga Max menjadikannya sebagai tameng saat Joe mencoba menembaknya jarak mereka pun semakin dekat dengan lembah oleh karena itu Furiosa harus segera membunuh Joe agar bisa lebih dulu tiba di Citadel wanita itu nekat melompat ke mobil Joe dan melemparkan tombak beledak namun mobil yang dikendarai Joe memiliki pelindung yang tebal sehingga tidak mudah beledak Fragile mencoba memperdayai Rictus dengan berpura-pura menyerah lalu dia menarik Furiosa yang akhirnya berhasil membunuh Joe sementara itu Max juga berhasil mengalahkan Rictus untuk membuka jalan bagi The Deck dan Capable melompat ke mobil Joe pertarungan pun berakhir dengan pengorbanan yang dilakukan Nux memblokir jalan sekaligus membunuh Rictus Beberapa waktu kemudian kondisi Furiosa semakin parah hingga Max harus mendonorkan darahnya Setibanya di Citadel mereka menunjukkan mayat Joe sebagai tanda bahwa Furiosa berhasil menaklukannya Furiosa pun mendapat dukungan dari seluruh penduduk dan juga Warp Pups kini semua bisa merasakan nikmatnya air akhirnya Max pun berpisah dengan Furiosa dan pergi meninggalkan Citadel dari tatapannya kita mengetahui bahwa mereka berdua telah berhasil menebus kesalahan di masa lalu akankah Furiosa berhasil membangun kehidupan yang lebih baik lalu bagaimanakah kisah petualangan Max selanjutnya dan tamat bagaimana dengan alur cerita Mad Max Fury Road apakah menarik mari kita masuk ke segmen penjelasan saya akan menjelaskan sedikit tentang timeline Mad Max Fury Road ini agar teman-teman tidak bingung kenapa Max yang seharusnya sudah tua bisa kembali muda ide Fury Road muncul pertama kali di tahun 1997 yang nantinya akan melanjutkan story Thunderdome Mel Gibson pun mendapat peluang besar untuk kembali memerankan Max si pahlawan tua peran ini disesuaikan dengan usia Mel pada tahun 2000an Fury Road pun semakin mendekati produksi namun pembuatan film terhenti akibat perang Irak dan krisis dolar Amerika di samping itu hancurnya karir Mel Gibson membuatnya keluar dari produksi akhirnya di tahun 2004 tempat film ini memasuki masa jeda hingga tahun 2009 setelah story Beyond Thunderdome Max kembali mengembara dia pergi ke Gaston menghadapi pertarungan hidup mati melawan The Buzzards demi memenangkan mesin Boss 351 VH untuk pursuit spesialnya setelah memenangkan pertarungan Max diserang oleh The Buzzards mobilnya dirampas dan Max dibiarkan mati di tengah gurun lalu seorang wanita misterius membantu Max dia berharap dapat menyelamatkan putrinya yang bernama Glory dari tempat persembunyian The Buzzards Max pun menerima tawaran itu sekaligus untuk merebut mobil kesayangannya sangat disayangkan ibu dan anak itu terbunuh lalu setelah menguburkan mereka Max memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya di Westland Max merasa tersiksa karena diantui oleh rasa bersalah atas kegagalannya menyelamatkan Glory dan ibunya hingga dia kembali ke kebiasaannya yang paling liar berperilaku seperti binatang sampai-sampai dia tidak mengenal suaranya sendiri karena dia tidak berbicara selama bertahun-tahun dia berbicara hanya dengan suara-suara di kepalanya pursuit spesial atau interceptor yang telah diperbaikinya kembali mengalami kerusakan sehingga dia tertangkap oleh Warboys yang merupakan anak buah Immortan Joe hingga akhirnya Max mendapatkan sisi kemanusiaannya kembali setelah penembusan dosa karena menyelamatkan Furiosa dan para istri namun walaupun demikian Max tetap memilih untuk menyendiri dan melanjutkan petualangannya di Westland di scene akhir abang menyebutkan bahwa Furiosa dan Max berhasil menebus kesalahan mereka memangnya kesalahan Furiosa apa bang? untuk melengkapi cerita Fury Road DC Vertigo merilis komik Mad Max yang menceritakan tentang Immortan Joe Nux Furiosa dan Max di salah satu komik diceritakan bahwa Furiosa adalah anak dari Mary Jo Basa salah satu dari The Many Mothers dia lahir di Green Place yang dulunya merupakan tempat yang subur dia diculik bersama ibunya dan di hari ketiga setelah penculikan Mary Jo Basa pun meninggal dunia kemudian dia dijual kepada Joe dan dijadikan salah satu istrinya namun karena Furiosa mandul Joe memberikan Furiosa kepada salah satu imperatornya untuk diajari seni berperang dan mengendarai Warwick suatu hari mentor Furiosa terbunuh dan sejak saat itu dia langsung mengambil alih komando dengan kecerdasan kemampuan mengemudi dan mempertahan hidupnya yang luar biasa akhirnya wanita itu menjadi salah satu pejuang terbaik Joe dan mendapatkan jabatan sebagai imperator atau kaisar selain itu Furiosa diperintahkan untuk melindungi kelima istri Joe dari Rictus awalnya Furiosa tidak pernah memiliki hubungan baik dengan para istri dia hanya menganggap kelima wanita itu adalah orang-orang yang tidak pernah bersyukur atas kemurahan hati Joe tapi perlahan Furiosa mulai menyadari bagaimana tindakan kejam Joe terhadap para istri dan akhirnya untuk menebus kesalahannya Furiosa membantu mereka melarikan diri dari citadel Immortan Joe sebelumnya dikenal dengan nama Kolonel Joe Moore adalah seorang veteran minyak dan menjadi pahlawan saat perang memperebutkan air dia membentuk geng motor dengan Mayor Kalashnikov atau di Fury Road kita kenal dengan The Bullet Farmer dan juga seorang dengan julukan Deep Dog sebagai ahli strategi mereka bertempur dengan membantai pemimpin geng motor lain dan menculik para wanita di wasteland Joe menyelamatkan seorang bangkir dari petugas MFP jahat yaitu Rube dan Charlie sebagai balas jasa pria bangkir itu memberikan informasi mengenai lokasi aquifer yang berada di tengah-tengah wasteland akhirnya Joe berhasil merebut aquifer itu yang kini kita kenal dengan nama Citadel selain Citadel Joe juga berhasil menguasai Gaston dan Bullet Farm yang nantinya Gaston akan dipimpin oleh pria bangkir yang dikenal dengan People Eater dan Bullet Farm akan dipimpin oleh Mayor Kalashnikov atau kita kenal dengan The Bullet Farmer sebenarnya masih banyak yang ingin saya jelaskan tentang film ini namun karena keterbatasan waktu alangkah baiknya kita berdiskusi di kolom komentar saja pelajaran yang bisa saya ambil di film ini adalah hidup adalah sebuah perjalanan dalam menemukan jati diri yang lebih baik bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review silahkan tuliskan di kolom komentar Insya Allah pasti akan saya baca mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini saya Gusto sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax